Halo guys, kembali lagi di channel aku, Stendy Dimas Di video kali ini saya akan membahas tentang travel spirit yang akan datang di bulan Maret Total spirit di bulan Maret ini, kita akan kedatangan 2 travel spirit yang akan datang pada tanggal 14 Maret 2024 dan 28 Maret 2024 Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang masih belum subscribe mungkin bisa bantu subscribe channel ini Supaya untuk gerbanya saya bisa terus semangat bikin konten tentang seputar game Sky Children of the Like Oke, akhirnya bulan Maret telah tiba TGC atau That Game Company entah kenapa sangat ingin mengeroyok kita dengan event-event besar ini Dan ini membuat lilin-lilinku sangat ingin bergetar harus aku gelontorkan semuanya Belum lagi travel spirit yang akan pulang 2 minggu sekali Ngomong-ngomong soal travel spirit, That Game Company baru saja merilis 2 lokasi travel spirit yang akan pulang nanti di bulan Maret Dan juga yang saya maksud travel spirit ini di bulan Maret bukanlah dari rombongan 4 travel spirit ini ya Karena mereka ini berbeda dengan event travel spirit yang memang datang 2 minggu sekali Oke, sepertinya That Game Company kedepannya nanti akan selalu memberikan petunjuk untuk kita Tentang travel spirit yang akan datang berdasarkan lokasi yang mereka post di sosial media mereka Dan dengan ini kita mungkin bisa dengan mudah untuk menerka-nerka siapa yang akan pulang Untuk gambar yang pertama ini adalah berlokasi di tempat pohon-pohon gitu Yang sepertinya di Hidden Forest Tepatnya berada di antara 3 tempat ini Yaitu Rainy Forest part 2 Forest Brook part 2 Dan Broken Bridge di part 1 Namun kita lihat-lihat lebih dekat Sepertinya warna lokasi ini lebih gelap dibandingkan dengan Forest Brook part 2 Dan letaknya seperti di antara rumah pohon gitu Ada kemungkinan Lokasinya di antara Forest part 2 dan Broken Bridge part 1 Nah, jika kita lihat di lokasi tersebut Ada travel spirit Die Dream Forester Huckling Scott Bevelet Botanis Dan Scalding Student Lalu siapa di antara keempat travel spirit ini yang akan pulang di tanggal 14 Maret 2024 nantinya? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar Selanjutnya pada gambar kedua ini tempatnya sangat tidak asing Yaitu berada di sumur dekat lokasi rumah pohon nenek Dan setelah saya cek di lokasi bawah sumur ini Hanya terdapat satu travel spirit yaitu Heritokselstein Hmm, cukup menarik Ada kemungkinan tanggal 28 Maret 2024 ini Yang pulang adalah travel spirit satu ini Karena juga travel spirit ini bisa dibilang Dan jika dilihat-lihat dari data kepulangan Terakhir dia kembali pulang pada tanggal 9 Juni 2022 Itu sudah hampir 2 tahun lamanya ketika dia kembali Lalu bagaimana pendapat kamu tentang travel spirit yang kedua kali ini? Berikan tanggapan kamu di kolom komentar Kalau menurut aku sih nanti yang akan pulang adalah Die Dream Forester dan Heritokselstein Tapi gak tahu juga sih Ini beneran apa enggak Yang penting adalah siapkan saja linin kamu untuk travel spirit Dan beberapa event yang akan datang di bulan Maret ini Dan segitu saja untuk video kali ini Terima kasih telah menonton sampai akhir Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton